Mau pacar sekolah? Bukan, ini temen deket aku. Oh temen deket. Oh, soalnya bisiu-bisiu juga. Oh ini temen. Kamu tuh banyak temenin cewek gitu ya Mark ya? Kita bertiga, ada satu cewek tapi di foto ini dia menghilang. Oh gitu, jadi kamu belum punya pacar? Anggi udah punya pacar? Temen deket. Hati-hati. Bisa gak kau jujur Anggi? Hati-hati, nanti dia nonton. Nanti dia nonton gini, nah aku tadi aku. Waduh, nanti ada masalah apa-apa? Temen deket, Kak. Temen deket, kalau disuruh milik. Ini kan juga temen deket. Kamu kalau disuruh milik, kamu lebih seneng deket sama yang mana? Sama itu apa temen deket yang sana? Gak tau. Gak tau. No comment deh aku. No comment. No secret loh, rumpi no secret. Iya, no secret. Bisa aku cek manas manasin. Kenapa aku manas-manasin? Kalau kamu utama, kalau kamu tuh lebih seneng cewek yang kayak apa sih? Aku yang penting sevisi dan se... Aduh, berat banget visimu apa sih? Visi aku, dua tahun pertama pernikahan jangan punya anak dulu. Oh gitu, oke. Jadi kita menikmati dulu. Oke, oke. Nikmati, bulan madu dulu. Terus apa lagi? Terus, apa, harus ada quality time tapi harus punya juga dunia masing-masing gitu. Oh, oke. Jadi gak selamanya baru. Itu kan visinya. Karakter cewek yang biasa kamu lebih seneng kayak gimana? Aku gak bisa kalau perempuannya manja, aku gak bisa dicariin gitu. Kamu gak bisa dicariin terus? Karena kalau semakin aku dicari semakin aku kabur, Kak. Oh gitu. Selama ini ya, selama ini. Oke. Sudah ada pacar? Sudah pernah punya pacar? Sudah. Oh, udah. Putus gara-gara dia nyariin kamu? Karena akunya gak mau dicariin, dianya merasa gitu deh. Oh, ya ampun. Gitu tuh. Kalau kamu cari cowok yang kayak gitu atau enggak? Enggak tahu. Kalau dia manja ini, Kak. Oh. Aku manja, manja banget, Kak. Oh, manja banget. Ya udah lah. Kita gak tahu. Kadang-kadang dianti-anti ini tuh justru ya. Oke, kita challenge sekarang. Kita challenge sekarang. Kita challenge kamu doang. Anggi, katanya kan kamu... Eh, challenge nyanyi kan? Katanya kan kamu sedih banget ketika sama juri yang salah satunya yang namanya Bunda Maya itu kan. Karena kayaknya dia kalau ngomong kan suka ceplas-ceplas terus suka bilang katanya, udah nyanyi susah payah kamu. Dibilang katanya. Kamu nyanyi cuma teknik doang gak pakai perasaan gitu ya. Oke, kita tunjukin. Tunjukin ini ke Bunda Maya. Kalau dirumpi kamu bisa pakai perasaan. Ya kan? Apalagi dilihat sama Mark. Lagunya. Lagunya adalah Jangan Ubah Takdir. Ini judulnya Jangan Rubah ini ya. Jangan Rubah Takdirku. Lagu tentang seseorang yang cinta banget sama orang. Lah iyalah. Orang cinta banget sama orang ya. Dilihat diri? Boleh, boleh. Kayak kamu nanti kamu nilai ya. Dia udah pakai perasaan belum ya? Oke, Mark. Kita jadi judulnya. Oke, Kak. Siap. Kamu bayangin siapa ini Anggi? Nyanya siapa Anggi? Nganya siapa? Gak ada. Sampai ini. Gimana? Dia udah pakai perasaan belum? Udah pakai tapi tadi di akhir dia menyengir Kak. Jadi kurang. Jadi kurang. Meselin banget ya. Ini harus konsisten ya sampai akhir ya. Dia bawa tuh lagunya bener-bener kayak aduh bucin gitu ya. Gimana, gimana? Kenapa dia nggak bisa menghargai usaha nyanyi di depan? Ganti, ganti. Balas, balas. Karena Mark. Kamu mau menyanyikan lagu Ruang Rindu. Pakai improvisasi ya. Alamat. Oke ya. Kamu nanti kamu komentarin deh dua ya. Cek. 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 Tengah.